saya mau bertanya, iya karena ini kertas pertanyaan ya bagaimana menyikapi hati yang gundah karena rasa cinta terhadap lawan jenis masya Allah, memang cinta kita pada lawan jenis yang aneh itu cinta pada sejenis itu yang aneh jadi antum normal namun belum sanggup untuk menghalalkannya antum puitis sekali ya maksudnya mencintai seseorang, cuma gak bisa nikah gitu ya belum bisa nikah luar biasa tapi sudah saling mengetahui perasaan satu dengan yang lain luar biasa jadi catatan nih bikin status gundah dalam cinta tapi belum sentuh, belum bisa atau belum mampu menghadirkan cinta dalam pebuktian kejenjang pernikahan bagaimana menyikapinya? banyak turunannya pertama, jaga itu tetap dalam area cinta karena ada cinta, ada suka itu beda kalau suka itu lebih umum kalimatnya bahkan bisa mengarah kepada yang negatif kalau cinta semua kata cinta mahabbah berasal dari kata habbah benih yang bagus bahkan dia terjaga bagaimana menjaganya? kalau belum mampu anda jenjang ke pernikahan nabi memberi rumus puasa ya ma'asyarah syabat menistatwa min kumul ba'ata fali tazawwajin ya hei para pemuda pemuda jika anda sudah mampu untuk menikah silahkan menikah awas hati-hati karena sungguh pernikahan itu bisa mampu menahan syahwat-syahwat anda disalurkan kepada yang baik-baik baik-baik kalau belum mampu menikah mempersiapkan itu maka dia bisa jaga itu dengan puasa puasa ya maka puasa itu akan menjaga pandangan dan menjaga syahwat dari hal yang tidak diperkenankan puasa pertama caranya rajin puasa puasa Senin, Kamis kalau bisa puasa Daud puasa supaya tertahan karena orang puasa itu punya dua keunggulan pertama meningkatkan ibadah kedua menahan maksiat hampir tidak ada orang puasa itu bermaksiat karena takut batal puasanya orang puasa membohong puasa dia takut dengan bohongnya Tumben hari ini gak bohong takut batal takut batal tuh jaga orang biasa mencela saat puasa gak mau mencela dia tahan-tahan takut batal puasanya udah setengah enam dicela orang dia kan suka mencela kan kita celah abis-abisan masuk celah setengah enam tuh gak balas dia Tumben gak balas habis maghrib nanti habis maghrib habis maghrib dia mau balas habis maghrib lupa mau balas diingatin temennya eh dibalas batal puasa nanti hilang pahalanya oh iya lah masya Allah puasa yang begitu aja ditahan apalagi syahwat tahan puasa tahan pandangan tahan-tahan puasa belum buka belum buka belum buka tahan nah itu satu yang kedua yang kedua dalam puasa isi dengan amal salai dan berdoa ikhtiar ikhtiar pertama doa karena doa orang puasa itu salah satu yang cepat dikabulkan tiga golongan yang sulit untuk ditolak doanya sulit ditolak satu pemimpin yang adil pemimpin adil jangankan perbuatannya doanya sulit ditolak presiden yang adil gubernur yang adil bupati yang adil termasuk antum di rumah tangga imam yang adil adil ketika kerja pekerjaan ketika di rumah tinggalkan pekerjaan antum jadi suami jadi ayah antum adil jangan antum ke rumah jadi pekerjaan ah salah direktur itu di kantor di rumah itu bapak kakek bagi anaknya jangan ke rumah bawa suasana pekerjaan pernah anak antum nyambut yang kecil keluar pak direktur gak ada ayah papa itu yang kita sambut anak saya aja sama disini ustad pulang ke rumah gak ada anak saya manggil ustad dibuka ustad itu tidak ada biasa aja yang mereka inginkan bapaknya main bola yuk kuda-kudaan yuk kita jadi kuda biasa disini kita mengajar di rumah jadi kuda untuk anak yang namanya butuh bapaknya istri butuh suaminya butuh suaminya begitu pulang jadi suami begitu pulang jadi ayah itu yang diinginkan itu adil namanya lah antum ke kantor bawa suasana rumah tangga rumah tangga ada masalah masalah dibawa ke kantor apa salah karyawan antum masalah dengan istri antum yang kena cemerut sekretaris antum kamu sih kamu sih apa ya kenapa bapak ya bapak sama ke rumah yang salah di kantor yang dibanting pintu rumah apa salah pintu cekir papa kenapa diam kamu papa kamu lagi nih anak anak masya Allah adil teman-teman antum adil doa cepat dikabunkan dua asal ima hatta yuftira orang kuasa sampai buka jadi ke saat puasa itu jangan cuman menunggu buka doa isi dengan doa apalagi saat buka masya Allah sebelum semua makanan macam-macam-macam-macam berdoa minta sama Allah itu cepat itu maaf ya itu kalimat hadisnya juga jelas puasa itu untuk aku yang memberikan pahalanya langsung dia puasa karena aku makanya orang kuasa kata Nabi dapat dua kebahagiaan farhatani dua kebahagiaan farhatun kebahagiaan pertama adalah hina yuftir ketika dia buka dan yang kedua ketika membawa pahala puasa kepada Allah kenapa dia bahagia buka salah satunya pada saat itu ada doa-doa yang cepat dikabulkan ya lihat sini baik-baik ya antum misal ada seorang asisten rumah tangga bantu di rumah antum minta bangun jam 5 dia bangun jam 4 bahkan tahajud dulu antum minta kerjakan ruang terbatas dia kerjakan tanpa batas haus semua habis kah kerjakan dengan baik tiba-tiba dia datang kepada antum waktunya gajian gajian terus dia punya kebutuhan pak mohon maaf sebelumnya pak anak saya mau ujian biayanya kurang 100 ribu pak kalau gak ada itu gak bisa ikut ujian pak kalau diperkenankan boleh dipotong gaji saya berikutnya tolong pak saya pinjam 100 ribu dan antum dalam kondisi punya pertanyaan saya antum mau pinjamkan untuk antum kasih kasih minta ganti gak tidak berapa dikasih mungkin sejuta lebih daripada itu antum bayangkan Allah menyampaikan dalam hadith kutsi sampaikan dekat Nabi SAW perhatikan ada orang harusnya dia buka makan ini puasa yang lain makan dia puasa sunnah dia kerjakan dia tahan amarah masya Allah dalam hadith kutsi disebutkan dia tidak makan dia tidak minum untukku masya Allah setelah itu siapa yang puasa untukku maka aku yang memberikan pahalanya maka ketika orang puasa ini dalam keadaan dia hendak berbuka di ujung mendapatkan bagian dari hasil dia gaji dia mau dia dapatkan gaji akhiratnya dia bermohon kepada Allah sebuah kebaikan-kebaikan maka dijawab oleh Nabi doanya tidak akan pernah ditolak kalau benar dia berdoa minta makanya dibuka doa pembuka hilang rasa haus hilang dahaga ini lega tenggorokan dan pahala akan diberikan sekarang ini akhirat sudah diberikan sekarang janji Allah akan diberikan maka janji itu ketika akan diberikan antum minta makanya setan pintar begitu antum baca pada itu doa pembuka antum tinggal baca yang lain doa yang lain minum baca doa 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 ini setan pintar begitu minum wah itu awas just alpukat sebelah sana awas diserobot sama jemaah lain kurma ambil sibuk doa tidak dilakukan disitu waktu minta minta ya Allah hamba sudah berikhtiar menunaikan apa yang telah kau tetapkan hamba ingin terbebas dari yang haram ya Allah hamba sudah menunaikan salat hamba berusaha untuk zakat tapi hamba pun ingin menyempurnakan agama hamba seperti engkau perintahkan Rasulmu tuntunkan ya Allah mustahil engkau perintahkan dengan pernikahan kalau engkau tidak berikan jalannya ya Allah hamba ingin menjadikan halal dalam kehidupan hamba ikhtiar sudah hamba tanamkan cinta sudah hamba lekatkan ta'aruf sudah hamba jalani kalau dengan semua ikhtiar itu bisa mengantarkan hamba kepada jengan pernikahan maka mohon ya Allah berikan hamba kesempatan untuk bisa bersanding dengannya wah insya Allah ribamu hamba harapkan ya Allah cintamu engkau hadirkan ya Allah hamba mohon kalau sudah dengan semua ini sudah dengan puasa yang telah kau janjikan sudah dengan doa-doa yang telah kau janjikan untuk dikabulkan belum mampu terkabul juga mohon tunjukkan kepada hamba ya Allah dengan cara apa lagi hamba mesti memohon kepadamu setelah itu antum ikhtiar cari pembekalannya cari segalanya siap-siap disitu Bismillah enak dibanding banyak nuntut puasa enggak itu enggak kemampuan belum ada doanya nuntut ya Allah hamba mohon ya Allah satukan hamba dengan dia kalau tidak disatukan juga emang kenapa sih ya Allah masya Allah luar biasa minta setelah itu ajukan lamaran dengan bahasa yang baik ilahi lastu lil firdaus ya wala akwa ala naril jahani faham li tawbatan wafir di dunubi fa inna kallafir dambila ufini duhai bapak mertua saya memang tidak layak menjadi penghuni bagian dari rumah ini seperti layaknya keadaan surga firdaus tapi saya pun tidak mampu berpisah dengan putri anda yang dengan itu Allah titipkan untuk menyelin cinta menuju surganya hamba sadar ya Rob saya sadar bapak mertua bahwa saya ini banyak kekurangannya tapi saya pun tahu bahwa bapak sangat memaafkan dan menerima segala kekurangan maka terima saya menjadi bagian dari keluarga bapak wuh luar biasa gak mikir panjang itu masya Allah mohon maaf deh kalimatnya bagus tapi andai sudah keduluan sudah ya ayo bikin status selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati